Hai Sobat Bola, jumpa lagi di Flash News Bersama aku, Afea Elektra Yang akan membawakan duta-duta terkeren, terkeceh, ter-up-to-date, dan ter-hot Di dunia sepak bola Ini dia beritanya Kondisi internal Barcelona jelang pekan-pekan akhir La Liga musim 2019-2020 semakin tak menentu Pas ke hasil imbang melawan Atletico Madrid, ruang ganti Barcelona dikabarkan memanas Terbaru media Inggris Daily Mail menyebut bahwa konflik antara Lionel Messi dengan pelatih Barcelona, Kwikwe Setien memang terjadi Di lega melawan Atletico Madrid pada awal pekan ini, Messi tertangkap kamera membantah instruksi dari Setien Dalam foto yang tersebar tersebut, Messi diduga tak mengindahkan instruksi dari Setien yang disampaikan oleh asisten pelatih Eder Sarabia Foto demi foto menunjukkan mimik tak peduli Messi saat Sarabia mencoba untuk berbicara kepadanya Saat Messi sedang minum dan Sarabia mendatangi pemain asal Argentina tersebut, La Pulga malah tak jadi minum dan pergi meninggalkan Sarabia Tampak juga Messi seperti bergumam saat akan memasuki lapangan Sebelumnya pemain Barca dirumorkan bertengkar dan berdebat panas dengan pelatih Kwikwe Setien di ruang ganti setelah pertandingan melawan Atletico Kabarnya, sejumlah pemain mencela strategi pelatih Setien Celaan dari sejumlah pemain ini kemudian direspon oleh staf pelatih Sehingga perdebatan panas tak terhindarkan di ruang ganti Stadion Municipal de Baleidos Sejumlah pemain juga sempat mengutarakan ketidaksukaan mereka kepada metode latihan Setien di beberapa hari terakhir Kondisi ruang ganti Barcelona memanas semakin menguat dari pernyataan Luis Suarez selesai pertandingan Secara tidak langsung, striker asal Uruguay itu menyindir Setien Bermain di kandang lawan, kami kerap kehilangan poin penting Sesuatu yang biasa tidak pernah terjadi di musim lalu, kata Suarez Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax